Hai jalannya cukup lumayan tinggi ya teman-teman saya mau menuju ke makam raten supeno yang berada di belakang kiri kedaton ya teman-teman lumayan naiknya udah mau sampai teman-teman tapi ya lumayan tersengal-sengal itu lumayan tinggi ya juga bisa lihat pemandangan yang cukup indah di kota grisik Aduh eh oke kita lanjut nek ini Oke teman-teman kita sudah sampai di atas ya ini adalah giri kedaton yaitu pondok pesantren Sunanggiri atau istana Sunanggiri dan videonya sudah pernah saya upload di YouTube ini ya teman-teman nanti linknya ada di deskripsi kita akan ke makam hmmm raten supeno ya raten supeno itu adalah anak dari Sunanggiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sudah berada di depan makam raten supeno ya dan kita akan lihat-lihat dan bagaimana sejarah raten supeno ini mari kita ikuti bersama-sama nah ini kondisinya teman-teman ada bapak-bapaknya nanti kita tanya-tanya sejarah raten supeno itu berapa pak? nah mbak raten supeno itu kandilare mbak raten supeno itu masih remaja iya itu waktu itu waktu itu kandus penyerangan saya ingin lalu perasaan terus mbak raten supeno itu dibun pesan ikali mbak raten supeno ini semuanya 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 kemudian lalu di kinten mbak katinanggiri di kasar-kasar kengeng kengeng kira terus ke panggir cengriki terus ke panggir cengriki di kengen makam makan cengriki maka ini pihak baik cengriki namun mbak raten supeno mawan kentunya kan cengriko aku tak ngomongin di kasar-kasar kengeng di kasar-kasar kagetu ini kentunya kasar saya ingin lalu pak cengriki kentunya ni yang berusaha kengenriki kentunya pak amal kagetan kerajaan kengenriki maka sebut mbak ratenya kengenriki iya saya bujang saya bujang insya Allah keturunan saking sampai Raden Saripudin atau yang lebih dikenal dengan nama Raden Supeno adalah putra sunanggiri dari buah pernikahannya dengan Dewi Wardah ya teman-teman sayangnya perjuangan dakwah Raden Supeno tak berlangsung lama ia terbunuh dalam insiden serangan prajurit Majapahit ke kawasan Ngiri Kedaton peristiwa terbunuhnya Raden Supeno berawal dari kedatangan prajurit Majapahit suatu hari Raja Majapahit mengutus prajuritnya untuk membunuh sunanggiri di Ngiri Kedaton sunanggiri akhirnya tahu bahwa prajurit Majapahit tersebut tidak membunuh dirinya ia pun memaafkan para prajurit dan meminta mereka pulang ke Majapahit meskipun disuruh pulang ke kerajaan para prajurit ini masih memendam keinginan membunuh sunanggiri sesuai perintah Raja Majapahit prajurit Majapahit diam-diam kembali ke Ngiri Kedaton kedatangan mereka kemudian menewaskan Raden Supeno yang saat itu usianya masih remaja Raden Supeno dimakamkan di area situs Ngiri Kedaton yang terletak di jalan sunanggiri gang 13 desa Sidamukti kejamatan Kebumas Kabupaten Gresik Jawa Timur sunanggiri lah yang menghendaki Raden Supeno dan keturunannya dimakamkan di area situs Ngiri Kedaton kini makam Raden Supeno yang berada di atas perbukitan itu jadi salah satu obyek wisata religi favorit wisatawan selamat menikmati selamat menikmati ok teman-teman Demikian tadi Sejarah singkat Raden Sumpeno Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Sampai selesai Dan tunggu video-video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton